hai oke Brozone selamat datang kembali di channel saya kali ini saya video saya ingin mengupdate bukan mengupdate ya tapi ingin memodifikasi ISP8266 shield ini karena saya pakai menggunakan Wi-Fi ini sering putus-putus nah saya ingin menambahkan antenanya dengan kawat seperti ini ya saya akan taruh disitu kemudian kita lihat hasilnya Oke sebelum lanjut jangan lupa klik like share comment subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa update tentang video-video terbaru saya Oke antenanya yang nanti akan saya sambung ini saya ambil dari seutas kawat stainless steel ya ukurannya itu 8,3 cm nanti disini jadi hanya sepanjang ini nah ini nanti akan saya sambung ke modul ISP8266 nya oke mari kita coba Oke ini setelah saya tambahkan ya ini saya solder langsung ke antena yang ada di ISP8266 nya tadi nya sebelumnya saya cek sinyalnya di mikrotik saya itu minus 80 sekarang jadi minus 20 jadi sukses ya Alhamdulillah sukses dengan hanya modal oh iya tadi saya mau coba dengan menggunakan kawat stainless cuma menyoldernya kesini tuh sangat susah sekali padahal saya sudah kerik kawat stainless nya juga masih tetap tidak bisa nyambung jadi ini saya menggunakan kabel serabut biasa kabel model begini jadi panjangnya sama 8,3 cm bisa menaikkan minus 20 mungkin minus 20 ya Oke jadi ini eh hasil setelah saya mengupdate antena ya bukan mengupdate memodifikasi antena dari modul ISP8266 WiFi Shield jadi ini make address dari WiFi saya WiFi GSP nya kemudian disini kita cek sinyalnya lihat disini itu rata-rata di angka 60 malahan saya menggunakan mode G dan N untuk Wifi nya jadi channel ISP8266 itu bisa sampai end mode ya jadi ini cukup bagus sekarang kondisinya ya kekuatan kita coba dengan sinyalnya itu cukup bagus oke jadi coba kita nyalakan lampunya ini kondisinya kita coba dengan kondisinya dengan model seutas kabel doang ya panjang 8,3 cm saya dapatkan itu dari YouTube juga dari orang lain ada beberapa modifikasi ISP8266 yang ekstrim yang ekstrim bener menggunakan bener-bener antena WiFi cuma kalau saya pengen coba yang paling simpelnya Alhamdulillah sih membantu saya mengurangi dari minus 80 jadi minus 60an jadi WiFi nya stabil ya oke terima kasih jangan lupa klik like comment share and subscribe aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui video video terbaru saya dan tetap enjoy your life terima kasih 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 terima kasih